Dia sendiri karena gue gak punya siapa siapa Serius aku nih nangis guys Aku nginget dia sendiri Aku tapi gak tau sih dia Dia udah dimana Tapi aku berharap dia bebe aja Halo guys welcome back to my channel Ceripa Upa Nah kali ini seperti yang aku janjiin kemarin Aku udah story sama kalian Di instagram Jadi aku disitu pengen curhat time Jadi buka sesi itu curhat Nah aku juga bingung sih untuk Namanya itu apa ya Yang pantas ya CURCOL atau CURCURHAT WITH ULFA Pokoknya buat kalian yang punya ide Boleh kalian komen di bawah Untuk nama Sesi curhatnya aku Nanti bakal aku buka banyak Sesi curhat Tentang psikolog horor atau tentang Curhatan Bullying Atau tentang-tentang pribadi kalian Pokoknya tenang aja Aku bakal samarin Nama kalian Kalo kalian minta samar Tapi kalo misalnya kalian gak minta disamarin Oke It's okay Fine Before I want to start So buat kalian Langsung aja Subscribe to my channel Jangan lupa Tekan tanda lonceng Biar kalian Selalu stay tune Sama video aku Yang lain Nggak lupa like Comment juga Dan share Buat temen-temen kalian Yang membutuhkan So this is my video Let's go to my video Jadi sekian banyak guys Yang ada emakku Tapi yang kenapa aku tuh Kayak lebih tertarik Dan aku pilih satu aja Mungkin aku bakal buka lagi Sesinya Dan Ini tuh lumayan panjangnya Ceritanya Mungkin aku baca ini Bisa satu jam Oke langsung aja Hai nama gue Kejadian ini gue alami Selama setahun yang lalu Gue mau cerita Tentang gadis yang lumayan gue kenal Walaupun hanya di dunia maya Atau lebih spesifiknya Di facebook Waktu itu gue lagi suntuk aja Tuh habis pulang dari tahlilan Langsung gue buka laptop Dan masih berpakaian baju kokoh Di pertemanan Ada yang At Evi gue Namanya Langsung gue confirm aja tuh Eh gak lama dia ajakin chat Ajaan Gue kenalan sama dia Dan setelah lama Sekitar tiga bulanan Gue kenal dia Di Dumai dan iseng-iseng Gue kirim permintaan Hubungan perpacaran sama dia Ghost Ghost itu karena Ghost guys Kira semenjak kenal dia Rasanya gue nyaman aja Gak masuk akal juga sih Ternyata dia juga nerima Akhirnya gue jadikan sama dia Teleponan SMSan Tapi gak pernah ketemu Gak pernah ketemu Pacaran gak pernah ketemu Oke Karena dia adalah orang Tegal Saking penasarannya sama tuh cewek Pas malam Sabtu bulan Juli Gue bilang ke dia Kalo gue mau ketemu Dia setuju Sampai di tempat itu gue hubungin tuh cewek nomornya Kagak aktif Kecewa berat Aduh sialan Katanya Akhirnya gue putusin Nginep di hotel sana Dan baru besoknya pulang Dan ketika gue online Gue kirim dinding ke Jayin Oh dulu kayak jaman-jamannya Facebook kan mesti ada wall to the wall Wall-wall-wallan gitu Nah pas siang kamu gak mau nemuin aku Aku udah dateng jauh-jauh Gak ada balasan Dan ku tak pernah melihatnya lagi online di FB Akhirnya gue cari-cari info tentang Jayin Satu bulanan adalah lama juga Ketika itu gue nemuin teman dekat Gue tau dari info yang pertemanannya Dia tau tentang Jayin Sampai gue kaget saat dia bilang Kalo gadis yang menang Sudah meninggal 2 tahun lah What? Dan dipastikan tak ada yang mengetahui tentang FB Jayin itu Darah gue berdesir merinding Gue tanya apakah benar nomor Jayin Dan dia mengiakkan Tapi nomor itu sudah 2 tahun yang lalu menghilang Lalu siapakah Menuh gue kenal dan menjadi pacar Gue di dunia maya Serem banget 2 tahun loh Meninggal terus FBnya tiba-tiba langsung muncul Terus minta kenalan Langsung si cowok ini Menjak pacaran Sumpah Ini aku Aku merinding cuy Oke Lanjut 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 Sekitika gue buka FB Aku tak pernah lagi melihat dinding dia Dan yang bikin kaget Aku tak bertemannya dengan Dan Lupa bisa Semakin terjengah Kesokan harinya Aku ketik namanya Banyak yang banget Yang gue sapa Satu persatu Ternyata mereka palsu semua Ini sangat konyol Tapi ini akan selalu Karena walau gue sedikit Terkerja bukan main Maaf kalo gak serem Oke Buat Kamu Ya Aduh Ya Allah Agak serem ya Sebenarnya Dan dia tuh langsung percaya Langsung ngajak jadian Jadi aku Setelah aku mendengar ceritanya Si Dari yang ngirim di DM aku ini Katanya namanya disamarin Jadi Aneh aja sih gitu ya Kalo misalnya Pacaran Gak pernah ketemu Dan juga dari dunia maya Dan Mungkin kalian ada beberapa orang Yang pacaran dari dunia maya Ya bukan apa ya Karena banyak banget pasti Yang ngalamin Kalo dari dunia maya Yang putunya Biasanya cakep Terus juga Mukanya cantik Dan tiba jumpa Jong Terus juga ada kenalan-kenalan Pacar-pacaran Terus tiba-tiba jumpa Di salah satu tempat Terus diculik Dibunuh Nah itu kan kayak Dunia maya ini Lagi serem gitu Dan dia juga Percaya-percayanya Langsung aja pacaran Itu cewek Yang jelas-jelas Dia tuh gak kenal Dan itu juga kayak LDR-an Juga kan Gak satu tempat Gak satu kota Dan dia langsung percaya Gak jadian Heran juga sih Liat kamu ya Kok bisa ya pacaran Sama orang yang gak kenal Langsung ya Mengenal sifat loh gitu Kenapa langsung Jadiin aja cuy Gimana-gimana Kan harus berdekati juga Pendekatan Mau tau kayak gimana dianya Orangnya kayak gimana Masa langsung pacaran Kalau agresif kalipun Ya Antara ada positif Sama negatif ya Kalau ambil positifnya sih Aku kayak misalnya Ya itu FB-nya Dia itu menghilang Jadi Kayak ada yang Romba passwordnya FB dia Negatifnya sih Gak tau juga Kalau negatifnya Masa ya Dia iseng gitu Gak apa-apa Gimana Serem juga sih Tapi tetap aja sih Dia serem banget Ya kayak ngerasa Udah cocok sama tuh cewek Langsung aja jadian Langsung aja Pengen ketemu Tapi ya dimana-mana Kalau LDR-an Ya harusnya Kenal dulu Jadi Buat kalian juga Semuanya ya Saran aku Mending kalau misalnya Pengen kenalan Ya jangan di dunia maya Oke boleh Dari dunia maya Tapi tetap careful Buat kalian guys Jangan langsung mudah Terpercaya Untuk jumpa-jumpa Sama orang Dan jangan sendirian Kalau pengen jumpa Usahain kalian tuh Bawa teman Atau bawa Kakak Atau adik Abang Jadi istilahnya Kalian tuh Tetap terjaga Dan kalau misalnya Kalian juga Pengen pacaran Atau kenalan Di dunia maya Juga kalian harus tau Dia itu orang mana Jangan langsung Genteng nih Cantik nih Langsung dipacarin Ya kan kita gak tau Kalau dia itu Pasang putunya Yang membutuh dia Atau enggak Gitu guys Yang jangan sampai Kan tertipu Dan akhirnya jadi kecewa Gitu loh Jadi untuk dunia maya Kalian harus bisa gunakan Sosial media ini Sebagus mungkin Dan yang penting Positif Kalian bisa gunakan Sosial media ini Dengan bijak Kemarin itu juga aku Pengen cerita Tenten temen aku Yang psikopat Dan awalnya sih Aku gak ngerasa Kalau dia itu Kayak gitu Gitu loh Maksud aku ada Kelainan kayak gitu Karena selama ini Kayak Pernah denger-tenger aja Cuma aku gak yakin Kalau ada temen aku Yang kayak gitu Ternyata Jadi kemarin Dia kan buka tangan Pake jawab juga sih Dia buka tangan dia Gini Jadi aku heran dong Ada garis-garis Kayak dia Garis-garis tangannya Pake apa sih Pisau silet Gitu loh guys Pisau silet gitu Aku nanya langsung sama dia Lo itu kenapa? Awalnya ya Aku nanya sama dia Itu kenapa? Gitu Jadi dia bilang Aku yang Garis-garis Aku yang nyayat-nyayat Gitu Langsung aku bilang Kok gila? Iya aku emang gila Ya aku ngerasa Kayak ketawa aja Kayak gitu kan Aku pikir dia bercanda Ternyata emang bener Maksud aku dia Istilahnya ada Gangguan Psikopat ini Dan aku cerita-cerita Cuma Aku seren-seren juga dong Gitu lah ya Kayak namanya juga Dia temen aku Mau kayak gimana juga Aku harus bertemu sama dia Gak jadi langsung Gara-gara aku berpikir Dia seperti itu Aku langsung jauhin dia Terus aku ngomong sama dia Emang kenapa Aku pake design-segala Emang kalo bisa design-segala Kayak gitu Masalah selesai Terus kemarin Memang dia ada punya masalah Cuma aku gak mau Cerita disini Dia ada masalah Sama keluarga Gitu lah pokoknya Terus dia bilang Aku kalo ada design-segala Tangan kayak gitu Aku ngerasa puas Puas loh katanya Puas Dia puas Kau ada nyayat Di dirinya sendiri Udah cerita lagi sama aku Kalo misalnya Aku juga pernah berpikir Kalo aku tuh pengen Bunuh diri Dan aku pengen Ngakhiri hidup ini Katanya kayak gitu Aku dengan cinta dia Kayak gitu Langsung aku Gak ada ketawa lagi Udah serius aja Muka aku Ih Kenapa Aku langsung kayak Langsung kayak Prihatin Oke aku bisa Menenangin dia Aku langsung ngomong Emang kenapa sih Masalah apa Seberat apapun Masalah Ya kita pasti harus yakin Kalo kita tuh bisa Ngatasi masalah itu Gak mungkin Allah itu Ngasih masalah sama Atau hambanya Yang gak bisa kita atasi Pasti bisa kita Jalanin dan kita atasi Seberat apapun itu Gak mungkin dibatus Kemampuan kita Aku bilang kayak gitu sama dia Dia suka dipukulin Sama orang tuanya Aku gak mau cerita banyak Pokoknya Dia mungkin gara-gara keluarga Jadi mungkin kayak gitu Gitu guys Dan dia pengen berusaha Bunuh diri Dan dia selalu Ngidupin video-video Yang bunuh diri juga Jadi buat kalian Tontonan juga Itu bisa terpengaruh Jadi punya video itu semua Jadi itu dia kayak Terpengaruh sama video itu Jadi dia pengen Bunuh diri juga Sama kayak yang di video itu guys Dan disitu aku kayak Langsung menyemangati dia Pokoknya Kau bisa Kau bisa Gak harus Kayak gitu Gak harus kayak gitu Aku tau Iman kau tuh lebih kuat Daripada masalah Aku bilang kayak gitu sama dia Terus dia bilang Iya memang Aku ngerti Dia sambil nangis gitu kan Aku jadi kayak Kasian gitu sama dia Aku Aku ngerti Cuma Aku ada masalah keluarga Aku kalau ngingat itu Aku jadi kayak nangis guys Sumpah Aku Ada masalah keluarga Keluarga ku tuh kayak Gak sayang sama aku Dia kayak merasa Keluarga ku tuh kayak Gak singkan aku gitu Jadi kayak berat banget Cobaan dia Keluarga yang sendirinya Jadi aku gak disayangin gitu Dan disitu dia juga Ngekos Dia nyari makan sendiri Dia Dia sendiri Jadi mungkin dia jadi suatu Apa ya Ya Suatu beban hidup dia gitu Dia mungkin capek gitu Untuk Ngelanjutin hidup dia sendiri Karena kayak gak punya siapa Sampai siapa Sampai siapa Serius aku nih nangis Guys Aku nginget dia Sendir Aku tapi gak tau sih dia Dia udah dimana Tapi Aku berharap dia-berapa aja Mungkin ada sembuh Terus dia juga ngomong sama aku Aku tuh berapa jalan Aku selalu datang ke psikiater Untuk Terapi Katanya kayak gitu Sekian dulu Curhat aku kali ini Pokoknya jangan lupa kalian subscribe Klik tombol loncengnya Jangan lupa like chat juga sama temen kalian yang membutuhkan Jangan lupa juga kalian Comment di bawah Pengen curhat apa lagi Kalau kalian pengen curhat langsung aja nge-DM aku Nanti bakal aku screenshot Yang mana curhatan yang paling oke Bakal aku bacain di Youtube